Hai 2022 sebelum Ramadan khusus Mifta viral lagi gara-gara wayang yang diharamkan oleh orang wahabi viral sampai saya disebut orang gila dari Sleman saya mau cerita bukan itunya lah kalau ngaji biasanya curhat dulu Mbak Fia Fallen jaman terkenal banget itu jaman nyanyi meraih bintang itu dia tanya begini sama saya waktu itu viral-viralnya lagu din asalam in lahadil arti Fia Fallen nyanyi itu di panggung dangdutan turun dia diprotes sama orang Fia Fallen enggak pantas masa nyanyi lagu solawat di panggung dangdutan lah pertanyaan Fia Fallen ke saya waktu itu apa bah no Polres din asalam itu lagu solawat saya bilang bukan duk lah orang awam itu aneh setiap kosidah Arab dikira solawat padahal solawat itu tidak harus berbahasa Arab bahasa Arab tidak mesti solawat berarti boleh bahasa menyanyikan lagu itu di panggung dangdut boleh jangankan di panggung dangdut kamu sambil ngising saja boleh kok tutup gila hadir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku sekalian bersyukur siang hari ini kita semuanya dihadirkan oleh Allah walaupun cuacanya sangat panas tapi tidak mengurangi kebahagiaan kita hari ini terlihat wajah-wajah santri begitu itu bahagia karena bisa ketemu dengan Kiai idola wapil khusus idolanya para janda Hai adik-adik sekalian Hai hari ini kita hadir di satu masa yang mungkin berbeda dengan masa dimana dulu Gus Yusron seusia sekalian Hai artinya apa waktu bergerak begitu cepat Hai sampai saya sering mengatakan perbandingan antara waktu dan uang Hai banyak orang Hai menangis karena kehilangan uang tapi tidak pernah menangis kita ketika kehilangan waktu Hai padahal ada perbedaan yang sangat signifikan antara waktu dan uang Hai kita semuanya bisa tahu berapa sisa uang yang kita miliki tetapi kita tidak pernah tahu berapa sisa waktu yang kita miliki Hai orang bisa menangis karena kehilangan uang tapi biasa-biasa saja kita kehilangan waktu Hai padahal ada yang mengatakan waktu adalah uang makanya Gus Yusron kalau istrinya saya minta uang biasanya dikasih waktu hai 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 jadi kalau saya ngajak Pak Dandrem Ayo Pak Dandrem kita ngumpul-ngumpul ngopi-ngopi kopak Dandrem jawab sorry Gus enggak ada waktu berarti Pak Dandrem enggak ada uang Hai nah adik-adik sekalian Hai kita nggak mungkin bisa mengembalikan waktu tapi bagaimana kemudian kita memahami waktu berjalan begitu cepatnya Hai sehingga tantangan yang dihadapi oleh bapak-bapak yang ada di depan ini itu berbeda dengan tantangan zaman yang dihadapi oleh anak-anak SMA Sunan Ampel Hai nggak usah jauh-jauh umpamanya Hai tahun 2018 saat pertama kali Gus Miftah viral itu menjadi viral tidak segampang sekarang saat itu orang mau viral itu betul-betul harus berprestasi lo rabaya tahana Hai tantangan yang dihadapi oleh anak-anak sekarang jauh-jauh berbeda dengan tantangan di jamannya Gus Yusron apalagi Pak Heru Pak Bakorwil Hai itu kan kalau usia-usia di depan kita ini bapak-bapak ini jelas usia-usia milenial bahkan gen Z kalau Pak Bakorwil Gus Yusron bapak-bapak Pak Dandrem ini jelas bukan milenial tapi kolonial dulu 2018 saat pertama kali Gus Miftah itu viral kebetulan kalau Gus Yusron tahulah saya itu Hai makhluk yang ditakdirkan untuk viral terus-menerus 2022 sebelum Ramadan Gus Miftah viral lagi gara-gara ada wayang yang diharamkan oleh orang Wahabi viral sampai saya disebut orang gila dari Sleman Pak Hai tahun 2023 kemarin viral lagi Gus Miftah diminta ceramah di forum silaturrahim ketua umum parpol bersama Bapak Presiden lima menit Indonesia dalam genggaman saya Oh karena Pak Jokowi manut sama saya Pak Hai nah saya mau bilang bukan bilang itu Hai bahwa Hai tantangan zaman hari ini berbeda dengan Pak Danrem dulu Pak kalau kita pengen mendapatkan informasi baru itu harus nunggu koran yang terbit besok pagi Hai betul guys ya jadi dulu di kantor-kantor itu kalau pengen mendapatkan informasi baru kita nunggu besok pagi Hai contoh Indonesia menang umpamanya melawan Thailand yang goyang begini-begini itu Hai itu untuk mendapatkan update beritanya itu harus nunggu besok pagi Hai coba sekarang jam lima bertanding jam lima jam enam sudah keluar beritanya di detik.com apalagi sekarang tiktok acara sekarang berlangsung ini langsung adik-adik ambil HP bikin konten tiktok ditulisi disitu orasi kebangsaan bersama orang keren Wow semuncul artinya apa di saat Hai perubahan itu begitu cepat itu berarti apa dibutuhkan kemampuan skill Hai yang harus dimiliki oleh para siswa didik sehingga kita tidak akan ketinggalan zaman Hai kalau hanya sekedar menjadi orang terkenal gampang Gus saya itu punya teori pengen jadi orang besar itu cuma dengan tiga cara Pak Hai coba deh lihat saya yakinlah sekarang bukan atas nama viral orang membuat konten ngawur banget saya pernah malam-malam pulang dari pengajian saya buka tiktok fip ada mbak-mbak pakai jilbab bajunya dibuka kotangnya dibuka di rekam Pak Eru Hai gesio susuku gede gesio viral Pak tapi itu masalah Hai delalah FYP mataku ndelok itu loh untungnya saat itu saya melihatnya pakai kacamata hitam Hai sehingga mata saya mendelik tidak kelihatan Hai atas nama ini gue sekarang semua orang makanya sekarang pengen viral gampang Pak kadang-kadang cuman nyanyi satu lagu viral begitu sulit lupakan silit viral Hai ngomong cuman satu kalimat viral toh ganjel tovira Hai sekarang malah untuk nyanyi anak-anak hadro itu kalau nyanyi lagu salawat alamati anak soleh toh ganjel toh ganjel toh ganjel toh viral ada orang ditanya kamu namanya siapa kamu nanya viral Hai makanya saya kemarin bilang sama anak nakal mau ngaji Gus Gus saya tak melu ngaji cah nakal oh kamu keren kamu nakal tiap hari mabuk mau ngaji ada pesan Gus karena kamu mau ngaji lagi besok kalau kamu mati ditanya sama mengkarnakir hei kamu manrob buka jawaban kamu nanya eh so gebuk cangkemmu aromalaikatnya itu Hai coba ngomong satu kalimat viral cuaks viral Hai selebau meledak sekarang yang viral terbaru apa lulu-lulu Rebahaya tah itulah Hai gitu viral Pak Hai bahaya enggak enggak ada padan rem ada Pak Hai polda ada Gususron Hai artinya bahwa sebenarnya kalau seandainya kita mau viral seharusnya viral itu dengan prestasi Hai bukan dengan sensasi Hai bagaimana kemudian orang itu kalau pengen viral terkenal saja Gus itu cukup dengan tiga cara hari ini yang pertama melawan orang besar saya sebut apa troublemaker coba anda lihat yang berani melawan orang besar itu terkenal contoh Sugik Nur Hai menuduh Pak Jokowi ijazahnya palsu terkenal tapi berakhir di penjara Hai kenapa melawan orang besar jauh sebelum itu saya terkenal Gus Nur Pansos sama saya dengan mengatakan apa miftahkwi Gus telek waktu itu jawaban saya apa cangkemmu Nur Nur waktu itu lakonco-konco ansara masih ingat ini rame waktu itu saya ditantang kelahi sama Gus Nur saya bilang untuk apa Hai saya dibilang Gus Miftah marah enggak disebut Gus telek Enggak saya malah bangga kenapa saya bangga dibilang telek karena telek itu sakti buktinya apa enggak ada yang berani nginjak-nginjak telek langsung dingklang haduh 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 itu melawan orang besar ini akan besar dulu ada siapa itu yang menghina Habib Lutfi yang kemarin meninggal dunia Ustadz maher atwai libi Hai menghina Habib Lutfi di Twitter saya respon saya dibilang pansos minta itu pansos sama saya dimana-mana yang namanya pansos itu yang followernya sedikit kepada yang followernya banyak saya dibilang pansos followernya Ustadz maher hanya Rp25.000 follower saya Rp2 juta dari mana saya dibilang pansos Hai terkenal berani menghina Habib Lutfi tapi juga berakhir tragis Hai satu kalau mau jadi orang besar silahkan anda melawan orang besar tapi pasti masalah ya kalau orang yang anda lawan untuk kedolimannya Hai anda hebat tapi kalau orang bener anda lawan anda pasti bermasalah makanya kemarin dan pas acara 3 April bersama bapak presiden yang saya diminta untuk menjadi imam sholat duhur dan tausiah saya bilang kenapa Pak Jokowi itu doanya mustajabah karena Pak Jokowi itu termasuk sosok yang dakwatul madlum doanya orang terdolimi Pak Jokowi dibilang keturunan PKI dibilang Cina dibilang ijazahnya palsu dia lupa ibunya Pak Jokowi itu ahli tirakat puasa Senin kemis seumur hidup sampai meninggal dunia makanya lumrah kalau menghadirkan anak yang luar biasa seperti Pak Pak Jokowi sehingga kalau orang mendolimi Pak Jokowi ya semakin mustajabah saya itu ada survei Pak Pak Jokowi itu kalau dihina sama beberapa tokoh yang saya tidak perlu sebut namanya itu survei kepada tingkat kepuasan pemerintah itu naik ini menggambarkan apa bahwa doa orang terdolimi itu mustajabah tapi kalau presiden benar saya dukung pertama melawan orang besar ini besar pasti besar tapi masalah kayak gusdur dulu itu bisa menjadi besar kenapa awalnya karena melawan kedoliman Orde Baru besar tapi yang dilawan gusdur bukan sosoknya tapi perilaku dan kebijakannya saya ingat satu cerita gusdur itu lagi rapat bersama para kiaikus di sawak diawasi sama Intel intelijen gusdur tahu zaman Orde Baru dia juga dimusuhi diawasi sama Intelijen begitu rapat gusdur bilang mulai sekarang kita ngomongnya pakai bahasa Arab saja takal lumbi lukotil arobiyah omong-omongan pakai bahasa Arab Intelnya mumet ngasih minggat ini begitu sampai kantor dan ditanya sama komandannya eh tadi gimana hasil rapatnya saya gusdur aman komendan gusdur dan para kiai hanya saling mendoakan bahasa Arab soalnya kayak saya di Jogja itu punya jamaah awam banget Pak pertama kali saya umroh goblok banget dia tahunya itu kalau orang pakai jubah itu habib akhirnya apa dan setiap omongan orang Arab di akhirnya itu Alquran akhirnya bagus yusron melu umroh saya begitu landing di jedah begitu banyak orang pakai jubah dia mengatakan apapun semuanya Habib itu semuanya Habib tahu dia setiap kalimat Arab itu Alquran masuk kamar di Hotel Dalla Taibah nyetel TV onowo ngomong Arab langsung tangannya diangkat amin 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 begitu saya lihat ternyata apa berita pemerkosaan saya jadi kelingan Gus ngaji di Surabaya resolusi jihad saya ngomong tentang hubul waton minal iman bahasim asari ini ada tiang di Bugutan Bayar ada orang datang ke saya setelah ngaji Ustadz saya mau tanya uh kaget kan saya jarang banget dipanggil Ustadz saya mau tanya sama antum bahasanya anak antum antum bokeh eh saya mau tanya sama antum Hai apa ah 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 saya bilang juga saya mau tanya hubul waton minal iman itu hadis riwayat siapa kok anda selalu menggunakan itu untuk membela negara saya bilang sejak kapan hubul minal waton oh hubul iman itu hadis riwayat siapa kok anda selalu menggunakan itu untuk membela negara saya bilang iman minal hubul waton minal iman itu dianggap hadis sejak kapan kalau Pak Heru itu beda bukan hubul waton hubul waton hubul waton ini sejak kapan hubul waton minal iman itu dianggap hadis Hai karena yang tanya orang bingung saya jawab ente tanya apa hubul waton minal iman tuh hadis riwayat siapa saya jawab hadis riwayat muslim dia kaget kok bisa saya jawab ya bisa Emangnya ada hadis riwayat non-muslim maka yang mana-mana Hai uang makolah dikira hadis nah jadi Hai samalah Pak saya kan Dek saya itu kan kebetulan ditakdir sama Allah itu untuk ngaji ngurusi para artis dan silid British makanya kalau ngaji itu biasanya curhat macem-macem jamaah saya di Jawa Timur tuh ya kayak Mas Denny Caknan itu santri saya terus si Via Valen Yeni Inka kalau di Jakarta lebih top lagi gue saya besok haji berangkat 25 Juni saya berangkat saya dihajikan sebenarnya tepatnya sama sahabat saya Raffi Ahmad Makna kita Slavina Gus saya mau berangkat haji tolong saya ditemenin dong kebetulan tahun ini saya memberangkatkan lima orang Bapak Ibu saya mertua saya keluarga istri itu tak berangkatin lah saya baru mikir Allah memanggil saya melalui Raffi Ahmad Bro Fisa lu haji sudah jadi lu berangkat sama gua bersama Rans Entertainment yo maklum kusyai ini artis kursi kalau di Jakarta sama teman-teman artis ngaji supaya tidak keblinger tidak salah soal kebangsaan dan keagamaan makanya kayak Anang Asanti itu ngaji sama saya Gus dari tahun 2012 Anang Asanti kemudian Mbak Desirat Nasari dari tahun 2013 tenda biru kemudian kayak Mas Primus Hai Purmusutisio sekarang anak-anak muda kayak Mas Feral Brahmasta atau Aurel Raffi Ahmad itu semuanya sama kita janda-janda melugus itu loh Aura kasih Nikita Mirzani Celine Evangelista yang paling baru idolanya Gus Yusron lu cinta Luna saya mau cerita bukan itunya lah kalau ngaji biasanya curhat dulu Mbak Fia Valen zaman terkenal banget itu zaman nyanyi meraih bintang itu dia tanya begini sama saya waktu itu viral-viranya lagu din dinas salam in lahadil artin Fia Valen nyanyi itu dipanggung dangdutan turun dia diprotes sama orang Fia Valen enggak pantas masa nyanyi lagu solawat dipanggung dangdutan lah pertanyaan Fia Valen ke saya waktu itu apa bah no Polres dinas salam itu lagu solawat saya bilang bukan dok lah orang awam itu tuaneh setiap kosida Arab dikira solawat padahal solawat itu tidak harus berbahasa Arab bahasa Arab tidak mesti solawat berarti boleh bahasa menyanyikan lagu itu di panggung dangdut boleh jangankan di panggung dangdut kamu sambil ngising saja boleh kok tutup gila hadil of matapi masa cerot itu bukan solawat kok hmm hmm boleh omongan solawat Hai tapi ya napa Heru sebenarnya bukan solawat tapi juga enggak pantas kalau dinyanyikan di tempat-tempat enggak suci umpamanya contoh lagu mana 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 itu bukan solawat tapi Ura pantas awak mau hormat karo gusyusron koning iseng karo mana 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 enggak boleh enggak boleh enggak boleh Hai lawan nyata negus Miptawila wes ora alem ilmune pas-pasan tapi mungkin kader eno yang paling sering sedu undang presiden saya Hai undangan pengajian ke luar negeri nggak kurang-kurang makanya kamu di pondoknya gusyusron kok kamu merasa goblok santai saja dulu satu kelas saya itu 40 orang yang tidak diajari ngaji cuman saya sendiri artinya apa saya yang paling goblok tapi hari ini dari 40 orang itu mohon maaf yang jadi kiai dan punya pondok pesantren cuman saya sendiri ayo berkain mendere kiai saya yakin kok Tarkiyah itu lebih hebat daripada tarbiyah kok Hai makanya kamu jangan insecure kalau kamu merasa merasa goblok kamu disini paling goblok begitu pulang bisa jadi kamu paling alim Kenapa karena satu desa yang mondok cuman kamu sendiri wih santai aja Bro besuruh mau suruh mau suruh rapinter kayak Insyaallah ya tetap rapinter satu melawan orang besar kemudian yang kedua apa kalau pengen jadi orang besar saya ulangi ya hari ini enggak ada istilah orang ahlu sunnah itu melawan pemerintah yang sah apalagi ada ide untuk menurunkan pemerintah yang sah itu enggak dikenal dalam akidah al-sunnah wal jamaah pokoknya manut saja sama pemerintah duk Kenapa Pak Jokowi itu keren sekarang menjadi salah satu pemimpin terbaik sedunia kemarin acara G7 di Jepang sesi foto para pemimpin dunia itu biasanya yang di tengah yang di tengah itu itu biasanya Presiden Amerika kemarin G7 Pak Pak Jokowi datang terakhir justru yang ditaruh di tengah-tengah sesi foto itu Pak Jokowi ah keren kurang apa togis onokovid BLT COVID orang minta Indonesia lockdown Pak Jokowi enggak mau kasih masyarakat BLT bantuan langsung kelas itu kan yang paling memetibu-ibu belakang itu BLT untuk orang miskin yang punya mobil dan ngaku miskin itulah ciri-cirinya biasanya jilbabnya merah itu satu kemudian yang kedua apa pengen jadi besar pengen jadi besar itu membuat masalah besar contoh orang membuat masalah besar itu dulu mungkin kamu belum lahir adik-adik ini pengen jadi orang besar membuat masalah besar di Malang Gus ada Ustadz namanya Muhammad Yusroy yang pengen membuat sholat dua bahasa bahasa Indonesia sama bahasa Arab kalau Gus Muhammad Yusroy Muhammad Yusroy jadi dia membuat inovasi sholat itu dengan bahasa yang dipahami bilingual dengan menggunakan dua bahasa jadi kalau orang Jawa sholatnya satu menggunakan bahasa Arab diterjemahkan dengan menggunakan bahasa Jawa ini kemudian dianggap sesat dan menyesatkan karena bertentangan dengan sabda Nabi sholu kamaruhaitu umumuni usali jadi karena pengen Endo wong Jowo Allahu Akbar tambahin bahasa Jawa Allah niku gede banget Hai masuk Sunda Allahu Akbar Allah Teh Maha Besar Allah dibilang teh masuk wong apa kuduh enak banget Muhammad Yusroy kalau bahasa Maduranya apa ya Hai eh Raja Allah wabar Allah Raja Hongkul Nur Mabuha Bode tapi waktu itu Pak terkenal Pak si Yusroy itu karena membuat masalah besar terus ada lagi kejadian di Jakarta orang yang ngaku menjadi malaikat jibril wuh namanya liang ngeden Oh lia Eden keling ngeden Oh di tangkap sama polisi ngaku malaikat jibril kok ngombat ngombeni pokari sweat malaikat kode hidrasi malaikat capopoi terkenal karena membuat masalah besar tapi pasti berujung masalah ada lagi dulu yang mengaku Nabi Ahmad musaddeg al-qiyadah al-islamiyah tangkap polisi empat tahun ada lagi dulu di lumajang atau mana itu ngaku sebagai Nabi namanya Nabi Nanang B serainak belas lo jeneng Nabi Miftah Maulana Cepan teslah masuk Nabi Nanang ilo shalawat dan salam kita hati akan kepada baginda Nabi Nanang Hai lak Nabi Yusron Ahmad musyik pantas lah namanya Hai pandan nama siapa nama siapa unang eh unang Oh jangan manangnya unangnya Hai terus juga ada lagi di Malang semalang Yono ini bulitar sekte kiamat Oh sekte kiamat pondok kiamat terkenalnya yang kemarin kampungnya itu buat mercon bledos satu rumah itu lho Hai itu kan di Blitar nih Oke sembon-sembon sekte kiamat ada orang kasembon di sini dulu disitu ada sekte kiamat orang-orang ponorogo dibilang kiamat mau datang rumahnya rumahnya dijual ditinggal ditinggal semuanya pergi ke maka ke Blitar karena kiamat katanya mau datang tahun 2020 waktu itu eh pokok meneh terkenal tapi enggak lama dong pelan blitar gitu finalnya anak-anak hingga wingi Romadhon Om ambledos gara-gara mercon berbual hai 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 ngomong anda Pak polisi ini ada adik siswa siswi SMA sunan Ampel eh ma ma ke alia halia yo yo kamu tak kasih tahu enggak usah lamayan petasan petasan itu yang diambil manfaatnya apanya Gus suaranya tapi gobloknya singona ke mercon begitu di sumber ditinggal melayu sama dan kalau musim kampanye orang belayar-belayar motor pakai kenalpot motornya di kenalpot di blombong belayar-belayar tapi yang naik motor kupingnya di Sumpel Kapo kan enggak fair kalau memang kamu itu buat kenalpot pengen rame mbok sekalian kenalpote dibikin mp3 gue rungok nganggu headset ayo Hai reng 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 Hai dok emas tak kasih tahu yang biasa merconan Hai haram hukumnya menyalakan petasan di mata ulama menyalakan petasan di mata ulama hukumnya haram Hai obat aku itu kayak tersangka-tersangka mercon Hai jadi kalau cuman sekedar terkenal nah itu membuat masalah besar itu terkenal maka kemudian dulu ada ungkapan dalam bahasa Arab itu apa bul ala zam zam ya bul ala zam zam fatuh rof kencingilah sumur zam zam maka kamu akan menjadi terkenal saya kelingan itu itu ceramanya Pak Zainuddin MZ kalau pengen terkenal kencingilah sumur zam zam saya baru ingat peribahasa itu dalam orang Arab mengatakan apa bul ala zam zam fatuh rof kencinglah kamu di sumur zam zam maka kamu akan menjadi terkenal satu nah saya pengen sampaikan kepada anda semua kalau anda pengen terkenal jangan melawan orang besar jangan membuat masalah besar tapi jadilah yang ketiga menyelesaikan masalah besar alias problem solver jangan jadi trouble maker tapi jadilah problem solver jadi begini Hai kenapa ini saya anggap menyelesaikan masalah besar ini ada deh tahun 2000 Pak saat saya pertama kali masuk lokalisasi Hai problemnya 21 masyarakat yang mendukung karena alasan ekonomi karena begitu ada lokalisasi laundry payu sumpahnya payu londri Pak Hai warung makan payu macam-macam tapi di satu sisi kalangan agamis ini merasa terganggu dengan keberadaan lokalisasi Hai maka yang terjadi apa pro kontra yang satu demo minta ditutup yang satu demo minta tetap buka dan ini enggak ketemu solusi maka kemudian apa saya menjadi orang yang optimis Hai kalau dalam bahasa alfiyah itu bagus alfiyah jurumnya itu wal ismu minhu mu'rabun wa mabeni yun isim itu kan ada dua mu'rab dan mabeni mu'rab itu dinamis mabeni itu statis Hai bagi saya kita harus menjadi pribadi yang dinamis orang dinamis itu apa deh orang dinamis itu orang yang optimis Hai apa bedanya orang optimis dan pesimis bedanya satu Hai orang itu kalau optimis melihat peluang dalam masalah sementara kalau orang pesimis melihat masalah dalam peluang posisi kita dimana mu'rab dinamis maka dulu ketika saya berangkat ke Jogja saya itu enggak dapet uang saku dari orang tua saya Hai walaupun bahasa itu kayak tujuh turunan persoalannya saya keturunan nomor delapan Hai saya itu berangkat ke Jogja gusyusron sangu dari Bapak saya itu cuman satu kalamun alaf dunmufidun kastakim leh sing penting kalamu kui manfaat kue istiqomah kue urib kata bapak saya saya enggak pernah belajar alfiyah gusjurumi aja enggak Hai ngapal gengimri tuyura apal-apal tapi saya berangkat Bapak saya bilang kalamun alaf dunmufidun kastakim penting apa yang kamu sampaikan itu mufid kamu lakukan secara istiqomah kamu pasti hidup ini optimisme maka menjadi mu'rab bukan Mabni Hai mu'rab itu bagi saya dinamis Mabni itu statis artinya apa harus jadi pemain bukan hanya penonton Hai harus menjadi problem solver bukan troublemaker Hai nah tantangannya adalah anak-anak kusunan ampel bisa enggak kemudian menjadi pribadi yang optimis deh contoh begini ya seumpama botol ini isinya cuman separuh ngapun Tenggu sekolong botol ini isinya cuman separuh ada separuh bahasa adik-adik mohon maaf Hai yang benar itu masih separuh atau tinggal separuh Hai mereka yang menjawab tinggal separuh itu pesimis Hai dia yang menjawab masih itu optimis kenapa kalau orang optimis itu yang dilihat apa isinya bukan kosongnya sementara kalau orang pesimis yang dilihat kos kurangnya orang optimis yang dilihat lebihnya dikasih hidung walaupun pesek yang dilihat bukan peseknya tapi fungsinya itu optimis tapi kalau dikasih hidung yang dilihat cuman peseknya itu pesimis Hai dok Mas menatap masa depan Indonesia harus optimis Hai artinya apa jangan pernah menjadi pribadi yang insecure tapi harus confident tapi ingat jangan over confident confident harus tapi jangan over kita nggak boleh insecure kita nggak boleh underestimate yakin valikulisai inmaziyah bahwa semua orang diberikan bakat oleh Allah Hai saya kalau kemudian enggak mencoba memaksimalkan potensi yang saya miliki aku minder dok ketemu gozeri singdui peterongan darul ulum santrinya ribuan Hai 21.000 santrinya aja dan komplek yang paling menyenangkan hurin in aku orang-orang diajak itu santri putri semua karena aku jadi ingin Hai coba saya dulu bagaimana kemudian saya mau mendekat ke Lirboyo Mpamane useloh jauh baina sama wasu mursat Hai atau kemudian nggak mungkin saya bergaul dengan Gus Kausar putra mahkota pelosok tapi ternyata apa Allah itu punya mekanisme sendiri Hai kewajiban teman kita itu hanya mengangkat tangan ke atas sisanya biarkan Allah yang turun tangan Hai klingkling santri ya Hai tugas kita itu hanya mengangkat tangan sisanya biarkan Allah yang turun tangan Hai makasih waktu itu punya prinsip bermimpilah dalam hidup jangan hidup dalam mimpi Hai hidup di dunia dunia tidak semudah membolak-balikkan tangan tapi dengan tangan kita bisa membolak-balikkan dunia Hai yakin gue saya persoalannya adalah mentalitas seperti ini jarang dimiliki oleh para santri seolah-olah apa aku mau santri isopo Hai Anda salah santri bisa menjadi apapun santri bisa menjadi presiden gusdur santri bisa menjadi wakil presiden kiai ma'ruf santri bisa menjadi gubernur bukho vifah Hai ayo santri bisa menjadi orang kaya kaya asap sugeh Hai santri bisa menjadi kiai viral siapa Hai terima kasih terima kasih coba pertanyaan terakhir kasus terakhir sebelum kita tanya-jawab habis ini kita tanya-jawab Anda berani bertanya saya kasih uang 300.000 perpertanyaan Oh sama kaos Hai siap-siap bertanya Hai izin badan rem tak kasih kuis anak-anak coba sekarang dijawab adik-adik bayangkan anda naik perahu Hai Oke di tengah sungai Hai perahu mu bocor Hai di samping perahu di tengah sungai itu banyak buaya Hai pertanyaan saya apa yang harus kamu lakukan satu berdoa Oke mencoba Hai dia jawab siapa tadi menjawab berdoa nanti dulu siapa yang suruh maju ya sudah enggak apa-apa enggak apa sini 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 yang jawab berdoa ke sini Hai kamu tadi Gus minta cerita bayangkan kamu naik perahu di tengah sungai perahunya bocor di samping banyak Hai di samping perahu banyak buaya apa yang harus kamu lakukan jawabannya apa itu berdoa Oke pertanyaan saya doanya apa hai 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 dong ngasih ngomong nguntal boyo gitu loh Hai coba doa mau apa terserah bahasa Jawa boleh dong ini gimana kira-kira Hai apa doanya deh namanya siapa yufa namanya siapa yufa yufa ini pemain artis cina coyungfah kamu berapa yufa lima pas lima rasanya kelima anok toh rasanya kelima anok cita-citanya yufa pengen jadi apa Hai pula pedagang opi berdagang langkah pengen di pedagang bapak Hai bapak eh bakul Hai ggk anak baten nih Hai apa doanya bapak kalau kamu posisi seperti yang kamu doakan apa yang kamu baca apa terserah 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 apa TK warna patung al-fatihah tuliman kuryat lahu fatihah itu bagi siapapun yang membacanya fatihah yang boleh kamu dikasih kopi panas bacakan fatihah seratus kali langsung dingin langsung dingin Hai Wess Hai telah duitnya takai duit lagi Ejee Rene hahaha kalau takasi uang untuk beli apa nabung Oh nabung bener Hai senyum ini jawabannya bagus tapi bukan yang saya harapkan nyata kairong atau sebu hai 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 bayangkan kalau anda naik perahu di tengah sungai peraunya bocor Hai di samping pelau banyak buaya Hai apa yang harus kamu lakukan jawabannya satu mbak sini ah ini yang bener sini 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 iya kamu eh Hai namanya siapa Wano dia Wano dia Wano dia Wano dia panggilannya Wano apa Panu Nadia Wano dia kelas 2 SMP SMP cita-citanya MTS Nodya cita-citanya pengen jadi apa JJ saya tanya Nodya cita-citanya pengen pengen jadi apa pengen jadi pendampingmu iya pengen jadi apa Kersone Gusti Allah kersone Gusti Allah jawaban Nody apa bayangkan kalau kamu di tengah sungai naik peraunya bocor disamping pengen perahu banyak buaya apa yang harus kamu lakukan atau dibayang nih ini yang bener berhenti membayangkan atau enggak usah membayangkan kok pinter utak mungkin kita panggilkan calon suami Nodya karena jawaban benar tak kasih 300.000 untuk beli apa untuk apa uangnya untuk apa sangat cita-citanya opo kersane Gusti Allah duitnya dingyopo mboten ngertos tata sholak boleh bujo koyono dia Wai bucai luku Insyaallah gampang dihapusi Oh guys udah kamu pengen ngomong sesuatu sama Gus Mita bucah luku banget di Makasih ya ya Mbak Nanda kita sekarang sesi tanya-jawab sama anak-anak ya aku lah seorang duit kalau harus saya ngapun duit ya Wadila ini pun puasa Senin-Kemis was ini aku rasa ngomong Wih Gus kamu tahu Gus Mita puasa apa Hai Dawud-Dawud Gus Mita puasa puasaan Dawud terakhir dulu setelah nyantri kemudian kuliah sempat berhenti puasaan Dawud lagi sejak tahun 2016 sekarang 2023 berarti terakhir Gus Mita puasaan Dawud berapa tahun 16 bitulas walulas songolas rongpulo siji loro telu ini tahun ke-8 mandeknya kapan enggak akan berhenti Hai karena saya meyakini dakwatu so'im mustajabun doanya orang berpuasa itu mustajabah Hai nah saya anak saya itu tanya begini yang dipondok di kudus bah kok abahki poso terus tujuannya apa saya jawab Hai mulione anak itu mergoti rakati wong Tua artinya kemuliaan yang hari ini saya dapatkan itu karena tirakat orang tua saya Hai tirakat mbah-mbah saya tapi apapun itu jadilah orang yang hebat saya yakin satu saat Sunan Ampel akan melahirkan generasi-generasi yang hebat tepuk tangan tu Sunan Ampel ya dikasih wang dikasih wang ini supaya maju ke duit Oh udah masing-masing tak sangon ini berdiri di belakang apa ya foto ya 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 sambil foto ya ajis telung atau sewu Hai temannya di traktir hehehehe mayoran mayoran ini masalah jadinya fitnah-fitnah eh fitri kalau anda sebuah untuk beli apa fit Hai pokorang ajar bogus ntar bilang fitri mas kawin rupamu wid wid mas kawin sebagi mau itu takwim via saling takwim si Siddiqi syarik Siddiqi jala umroh lakne bogus laji ajeng Minang niwati syarik Siddiqi izin Gus untuk berfoto bersama terlebih dahulu boleh kita kasih tepuk tangan Masya Allah mendapatkan rezeki ya terima kasih Yaudah 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 Habibillah Tawasan Nabi Bismillah Wa biladih Rasulillah Wa kulimu jahidilillah Bi ahlil badri ya Allah Bi ahlil badri ya Allah Ayo tangan diangkat Minum kopi rasanya nikmat Beli roti dari kelapa Mari ngaji dan bersolawat Dari kediri untuk indonesia Dari kediri untuk indonesia Wa kulimu jahidilillah Bi ahlil badri ya Allah Bi ahlil badri ya Allah Salamu ala Nabi Muhammad Habdu Tuhan yang sawah Aduh seneng kali Kayu nonggo di kawe lemari Gusmipta gagalan seragap ngaji Okeh rondo sing jalur di Diajari ngaji Drop Emangnya aku cowok apaan Butoh hijau mangane bantal Rokok kretek sandi ngai kopi Jadi jomblo rasa jual mahal Selak tuwe ora payu Rana serana Apa lima puluh Ayo dua pertanyaan lagi Ibu-ibu boleh Assalamualaikum Gus Waalaikumsalam Gus badai tangan Namini Sinten Susi Anang Susi Anang Ibu Susi rumahnya mana Canggu Canggu Asli ini pun Pelosong Gu sabut Oh pelosong Gu sabut Ibu rumah tangga Anaknya pintar Mas Tunggal Mas Tunggal Turun mesin Apa pertanyaannya Bu Susi Badi tangkat Ngomong apa kamu Tau yu Yualo nalo Ewek ewek Aku udah paham Cangkemmu Gua caranya sukses Doanya dunia akhirat Niku Apanya Caranya sukses Dunia akhirat Takai dongone Imam Membuasan Asadili Mungkin didelok Neng Youtube Rabbana Wasi'alaina Arzakona Wala tahjub Nabiha Anukhrona Imam Membuasan Asadili Tokoh Sufi Sugih Salah Kiyai Noki Sici Nyonto Sufi Orang Nyonto Sugih Imam Membuasan Asadili Sugih Umum Melodadik Kiyai Kudu Sugih Dungo Yang diwajah Imam Membuasan Asadili Rabbana Wasi'alaina Arzakona Wala tahjub Nabiha Anukhrona Niku Kulah Dijasai Guru Alhamdulillah Kulah Moconiku Kulah Sugih Amin Mbak E Sebelahnya Mungkin dikankan Madimur Dewi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Cacilik Sapa ini Ini jilik apa itu Bu Sintan Ibu Siti Mutaliah Siti Mutaliah Mustalah Hadis Mutaliah Mutaliah Mbak Mutani Ah Panggilannya Mut Hei Mut Bu Mut Usianya berapa Bu Mut 34 34 Ibu rumah tangga Anaknya berapa 2 Suaminya kerja apa Suaminya kerja Petani Petani Alhamdulillah Suami saya petani Kamu tahu Tani itu kepanjangannya apa Tiang Agung Negara Indonesia Tani Tetap semangat Tetap semangat Ini mau Yang orang tandur Ragilem diajak maju Persoalan Mundur Kodokoran tukang mancing Ragilem maju Maju Cemplung kolam Apa Bu Mut Bagaimana cara Memotivasi anak Tupa dos Kraus Wanten Pondok Apa ini Sekaranya pun Memotivasi juga Anakmu yang Anakmu siapa Haru Fian Nazilustolehin Yuk berdiri Fian Kamu sini Fian Minta jemput terus ya Oh Pengennya pulang Ini Fian Ini Oh Barsuna Tokonya kelima Wah ini Sini Sama Ibu Sama Ibu Sama Ibu Sama Ibu Sama Ibu Lenggah sama Ibu Sana Ini anaknya Apa Adina 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 Masa 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 Fian Kamu betah Enggak Disunan Ampele Oh Betah Jadi gini loh Anak itu Kalau mau berangkat Mondok Biasanya Yang gak nyaman Anaknya Tapi Kalau Anaknya Sudah betah Neng Pondok Seng Cerewet Biasa Neng Bok Neng Kalau Awal-awal Seng Rabetah Anak Tapi Anak Biasa Kadung Betah Neng Pondok Seng Rabetah Mbok Nih Sandri Itu Mondok Harus Apa Wadul Zaman Harus Apa Katek Seng Suwe Orang Mula Mule Mula Mule Wai Pedus Mateng Mule Kucing 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 Mule Mule Dere Vian Dere Darwe Gus Yusron Manut Taat Bian Gus Mipta Isau Gede Kuih Ram Bergo Diajari Mung Bergo Manut Karo Guru Mula Kalau Pengen Sukses Kudu Manut Karo Guru Mbok Nih Yang Ono Transfer Orang Mong Transfer Duit Transfer Dungo Kuluan Berkaya Mbok Kuluan Salawat Fatiha Bendino Kuluan Fatiha Anakku Miftah Al-Fatiha Salawati Allahumma Shulia Al-Saidina Muhammad Anakku Yang Pondok Sunan Ampel Allahumma Shulia Al-Saidina Muhammad Al-Fatiha Pak Dan Rem Yang Gampang Cangkep Allahumma Shulia Al-Saidina Muhammad Muka Muka Bojuku Cangkep Merah Cerewet Al-Fatiha Mandi Dan Kok Divatihai Cerewet Tambahin Dan Tahlil Dan Yasin Yang Belajar Ya Kamu Sangoni Sangoni Bu Sosianan Bumut Bumut Al-Fatiha Tambahin Satus Ah Iki Sehtura Papat Iki Pejabat Tak Sangoni Menjadi Pejabat Sengapi Gijimat Dan Ngojo Nyengsara Ke rakyat Gijimat Satu Sewu Pak Dan Rem Gijimat Satu Sewu Pak Kor Wil Gijimat Satu Sewu Bergo Sosian Sugi Satu Sewu Akhirnya Adek-adek Masa Depan Kita Bukan Tergantung Siapapun Tapi Masa Depan Kita Tergantung Kita Sendiri Yakinlah Dengan Semua Kemampuan Yang Allah Titipkan Kepada Kita Tugas Kita Adalah Mengasah Diri Untuk Menyambut Masa Depan Yang Lebih Baik Kalau Hari Ini Ada Orang Menertawakan Dengan Kegagalan Maka Tugasmu Adalah Tertawakan Mereka Dengan Kesuksesan Hidup Di Dunia Tidak Semudah Membolak Balikan Tangan Tapi Yakinlah Dunia Maka Ingat Tadi Pesan Gus Mipta Apa Orang Yang Niat Belajar Dimanapun Dia Akan Mendapatkan Pelajaran Tapi Orang Yang Tidak Niat Belajar Sedang Belajar Pun Dia Tidak Akan Pernah Mendapatkan Pelajaran Mudah Kesuksesan Untuk Kita Semuanya Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatulloh Wabarakat Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!